Oke, kembali lagi bersama saya Iqbal Kandrasarab di podcast kali ini Saya akan membahas topik yang lagi hangat ya sebenarnya Tentang si, siapa namanya Teritaan muslim dan coki pal dede atau apa yang ML itu Yang masalah kasus yang boomingnya sekitar 2 minggu lalulah tentang Akan membuat video di channelnya Tertan tentang Babi saus kurma atau apa itunya materinya seperti itu Saya juga pernah, saya juga bahas masalah ini juga Di podcast saya ke-40 atau ke-39 juga sebenarnya Dan hari ini tadi emang ada update tentang itu Kayak ya konfirmasi dari mereka berdua sendirilah Akan hal itu dan yang patut disayangkan Bagi saya pada akhirnya juga mereka Off dan meminta maaf Lebih seperti itu Saya tidak mempermasalahkan meminta maafnya Karena apa, karena apa ya Sebenarnya ya minta maaf, minta maaf saja Tidak masalah Namun bagi saya Materi yang mereka sampaikan di video terakhir Yang debat kusir ini Sebenarnya cukup menarik Apalagi ketika si Si Tertan bilang bahwa Bisa lihat videonya langsung di channelnya Youtube-nya MLI Bahwa dia bilang Pokoknya intinya Meminta maaf Seperti itu lah Hintur terus Bahwa tidak suka Minta maaf Karena ada tekanan Atau Apa dari luar Terus yang si Coki Wadidir Juga bilang tentang Bahwa Harus ada Hasil dari semua ini Hasil dari semua itu Misal Terus ada pembahasan Tentang batasan-batasan orang melucu Batasan apa Itu juga ada Jadi gak cuman berhenti sampai Oh semuanya suruh Semuanya suruh Diam Ada sebagian orang yang Tidak suka dengan hal itu Terus Kalau bagi saya loh ya Melakukan persekusi dalam tanda kutip Wah cacian apanya Buat mereka Akhirnya mereka takut Terus mereka diem Buat saya itu juga Kurang tepat juga sebenarnya Ada cara-cara yang lebih elegan Kalau memang tidak sependapat Kurang lebih seperti itu Di era saat ini Misal Ditemuin Ngajak diskusi Kurang lebih seperti itu Ya diskusi itu gak 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 menutup Kemungkinan ya Dan Tidak memerendahkan Apapun itu loh Kalau emang diskusi itu Jadi Pihak yang Kurang tahu Jadi tahu Kurang lebih seperti itu kan Sebenarnya ada nilai positif juga Disitu Yang jelas Tetap baru saja ada diskusi Jangan cuman Udah gitu aja Itu karena sayang Yang saya sangat sayangkan dari Mereka Itu seperti itu Mereka bilang begitu Tapi pada akhirnya juga Mereka Minta maaf Dan undur diri Ya pada akhirnya kan Orang-orang yang Mungkin nantinya akan bersuara Atau Mungkin akan membuat Konten atau apa Jadi kepikiran juga Wah nanti Pada akhirnya juga Saya kalau bikin Bisa kayak mereka Terus mereka pada takut Pada takut Berkarya Dalam artian Membuat konten Atau apa Yang itu Menyinggung Menyinggung Dianggap Menyinggung Salah satu Orang yang memiliki Pemahaman Berbeda Sedikit berbeda Dan lebih seperti itu Buat saya Yang tak sayangkan Itu sih Di bahagian Indonesia Tapi di sisi lain Ya salut lah Dengan Dengan apa yang Sudah mereka lakukan Dan sebetulnya Seperti di video saya Di podcast Podcast sebelumnya Tentang MLI Kasus kemarin Buat saya sih Emang saya udah 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 Menduga ya Video Dari video mereka Yang pertama Itu udah Udah menduga Bahwa Ini pasti Tinggal Tinggal Nunggu waktu Aja gitu loh Ada yang goreng Terus jadi Seperti ini Saya udah Udah memiliki Biasat seperti itu Karena Nits Seperti ini Emang Disini Emang Istilahnya Trigy gitu loh Mau bikin Konten seperti itu Belum semua orang Enggak Bisa Enggak sepaneng Dalam memahami Memahami Agama Dan lain-lain Ya Buat saya Emang Apalagi kalau Mereka Mereka Yang Melakukan Mungkin Tidak suka Dengan Apa yang dilakukan Si Tirtan Sama si Partide Ini Mungkin Mereka Ikut Makiyah Ikut Caknun Mungkin Bisa Gila Seperti itu Dengan Dengan Konsep Isilahnya Da'wah Atau apa Yang Yang itu Benar-benar Slow Semua orang Bisa datang Semua orang Semua orang Bisa Tetap Dapat Inti Dari Apa yang Apa yang Disampaikan Dan Berpikir Mencoba Untuk Mengajak Berpikir Ya kan Emang Jalan orang Dalam Menyampaikan Sesuatu Kan Beda-beda Yang penting Tidak Melanggar Kolidor Apapun Bagi saya Sangat Menarik Di Berkasa Sebelum Saya bahas Tentang Masalah Babi Dengan Kurma Dan Lain-lain Seperti itu Buat saya Juga Pemahaman Pemahaman Seperti itu Emang Emang Harus Harus Di Apa ya Orang Harus Bisa Membedakan Seperti itu Kalau saya Takutnya Dengan Dengan Pemahaman Yang Sepanang Sepanang Seperti itu Buat saya Juga Ngeri Juga Dalam Merti Seperti itu Langsung Bilang Darahnya Halal Buat Kayak Gitu Atau Apa Buat saya Parah Sekali Sih Alawang Ibaratnya Di Luar Kalau Kasus Babi Sama Anu Di Luar Kalau Teman-teman Searching Babi Saus Kurma Itu Sebenarnya Sudah Ada Di Beberapa Menu Di Luar Seperti Itu Dan Kurma Sendiri Yuga Yuga Buah Biasa Mungkin Bagi Orang Muslim Dianggap Ada Sebagian Yang Dianggap Itu Buah Islam Ya Buah Buah Aja Mau Dipakai Buat Apa Kan Tidak Masalah Tapi Sebenarnya Seperti Itu Jadi Yang Di Yang Di Yang Poin Yang Harus Dipahami Tentang Tentang Itunya Tentang Islam Sebuah Apa Namanya Pemahaman Itu Bukan Bukan Bendanya Walaupun Itu Tidak Bisa Dipisahkan Juga Tapi Membedakan Kurma Yang Buah Dan Kurma Yang Itu Adalah Sesuatu Yang Disunahkan Atau Bimana Bisa Bermanfaat Buah Itu Sebenarnya Hal Hal Yang Beda Kecuali Hal Yang Yang Emang Emang Prinsipil Misalnya Teman Teman Nganggep Babi Itu Haram Yaudah Tapi Di Sisi Lain Orang Yang Enggak Gitu Loh Misal Campur Apa Kurma Ya Kalau Emang Disana Disana Sendiri Capek Gitu Sebenarnya Gak Masalah Ya Mungkin Di Negara Negara Kayak Arap Rata Apa Juga Mungkin Ada Juga Orang Yang Non Juga Dan Muslim Juga Dan Mereka Mungkin Mengkonsumsi Kurma Juga Seperti Itu Jadi Takutnya Dengan Pemahaman Pemahaman Bahwa Identitas Dulu Islam Sebagai Identitas Seperti Itu Takutnya Malah Mempersempit Seperti Itu Ntar Tahu-tahu Kaget Lihat Kitab Ada Yang Selain Islam Ada Yang Pakai Bahasa Arab Terus Mungkin Nanti Lihat Koran Korannya Orang Non Sirmah Atau Apa Pakai Bahasa Arab Kurang Seperti Itu Jadi Buat Saya Gimana Ya Aneh Itu Buat Saya Ya Sebenarnya Video Yang Mewakili Mewakili Keberagaman Atau Kondisi Saat Ini Adalah Video Badeba Juri Walaupun Itu Video Badeba Juri Yang Tentang Bapak Si 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 Apa Itu Yang Arab Itu Dateng Terus Dia Tahlilan Dia Cuma Ngomong Aja Terus Yang Lain Ngamin Ngamini Seperti Itu Kondisi Yang Terjadi Saat Ini Padahal Film Sinetronnya Mungkin Sudah Berapa Tahun Yang Lalu Tapi Masih Relevan Kurang Lebih Seperti Itulah Tapi Itulah Orang Bebas Mau Seperti Apalah Yang Jelas Tanggung Jawab Orang Di Akhirat Nanti Atau Gimana Kan Udah Itu Urusan Personal Kalau Saya Seperti Itu Ya Kurang Lebih Seperti Itu Semoga Nantinya Apa Namanya Enggak Langsung Berhenti Sampai Disini Juga Terus Ya Ada Yang Orang Yang Mau Sharing Tentang Apa Beragaman Atau Apa Dengan Cara Mereka Sendiri Ya Kurang Lebih Seperti Itu Kembali Lagi Di Podcast Saya Selanjutnya Selamat Pagi Siang Suri Buat Teman Teman Semuanya Salam Olahraga Selamat Selamat Terima kasih.